baik dari musim kemarau maupun musim hujan atau musim kemarau, pasti terdapat dampaknya terhadap kondisi aset jalan dan jembatan kita. Hai Sobat Bina Marga, kembali lagi bersama saya, Wulandari Burjanti dalam program Bincang Jalan dan Jembatan. Dan masih bersama dengan Bapak Insinyur Ahmad Cahyadi, Master of Engineering Science, selaku Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah 1. Untuk episode ini, kita akan berbincang terkait penanganan jalan dan jembatan yang terdampak bencana. Sebelumnya mungkin bisa diceritain sedikit ya Pak ya, mengenai teknologi dan juga sistem pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan di Indonesia. Apa aja yang dilakukan oleh Ticin Bina Marga agar jalannya tetap mulus dan optimal? Terima kasih ya Mbak Wulan ya. Jadi kegiatan preservasi itu yang penting itu adalah dia harus dilakukan pada saat yang tepat. Jadi pada saat kita jalan atau jembatan itu memerlukan penanganan, ya pas saat itu ditangani. Tidak bisa dia perlu penanganan, tapi oh kita tunda lah seminggu lagi atau dua bulan lagi baru ditangani. Nanti kondisinya akan semakin rusak, semakin jelek, semakin membutuhkan biaya yang cukup besar. Kedua juga setelah waktu tadi, tutup biayanya. Karena pada saat dia perlu ditangani, tentu kita harus tersedia biaya untuk menangani itu. Kita misalnya perlu ditangani tapi biayanya nggak ada, terus kita tunda lagi, ya tadi itu. Nanti dia akan kondisinya semakin rusak dan nanti akan memerlukan biaya yang lebih besar lagi kalau kita tangani di kemudian hari. Yang ketiga adalah teknologinya. Jadi agar kita lebih efektif dan efisien, harus menggunakan teknologi yang pas, yang tepat teknologi. Jadi kita jangan melakukan kegiatan yang melakukan pemborosan ya. Jadi ya hanya perlu penanganannya seperti ini, misalnya hanya surface saja kalau dipreservasi, jangan dilakukan penanganan yang rekonstruksi, misalnya dibangun, dibungkar semua dari bawah, dilakukan padak, rusakannya hanya di permukaan. Jadi kita harus tepat waktu, tepat biaya, dan juga teknologinya tadi yang harus dilakukan juga tepat sasaran dan tepat teknologi itu. Jadi kalau dipreservasi ini banyak kegiatannya, teknologinya, Mbak. Jadi mulai kerusakan yang hanya dilapis permukaan saja, ada namanya kerusakan, apa, preservasi kegiatan minor ya. Kemudian ada yang kalau dia kerusakannya sampai ke bawah, itu misalnya lapis di bawahnya, itu adalah kegiatan preservasi secara mayor atau major ya. Kemudian kalau kegiatannya dia lebih besar lagi, kerusakannya dari bawah, ya kita pungkar dari bawah, itu adalah namanya kegiatannya adalah rekonstruksi. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang preservasi, tetapi ada juga kegiatan yang preventif. Jadi kegiatan yang tidak perlu menunggu kerusakan, tapi kita sudah harus melakukan kegiatan-kegiatan di ketitakan yang preventif, yang dimaksudkan adalah untuk menjaga umur pelayanan tadi itu akan sesuai dengan umur rencana kita. Jadi misalnya dia jalannya belum berlubang, misalnya ya, belum rusak, tetapi dia sudah haus, misalnya bisa kita tangani dengan cara preventif. Kita lapis lagi dengan tipis, misalnya lapahan mili, ada namanya selarisik, ada sitko, ada macam-macam, ada apa, ada macam-macam lapis tipis asfal, lapisan asfal, jadi seperti itu bisa dilakukan dulu. Nanti kalau misalnya dia sudah track-nya lebih besar lagi, teknologinya lebih besar lagi. Saya kira itu. Jadi semua itu dilakukan, dilihat dulu ya kerusakannya apa ya, apakah preservasi minor, mayor, apakah perlu rekonstruksi, atau preventif saja ya Pak ya. Baik, nah sekarang ini kita lagi musim-musim hujan nih Pak. Ada antisipasi khusus nggak yang dilakukan untuk meminimalisir kerusakan jalan akibat hujan, banjir, yang menggenangi jalan nasional? Ya, jadi kita ini kan sudah punya pengalaman bertahun-tahun ya. Kalau Indonesia ini kan punya dua musim yang besar, musim kemarau dan musim penghujan. Dua-dua musim itu, baik dari musim kemarau, maupun musim hujan, atau musim kemarau, pasti terdapat dampaknya terhadap kondisi aset jalan dan jembatan kita. Terutama yang pada waktu musim-musim penghujan, ya karena curah, hujan kita adalah cukup besar, ini yang sering menimbulkan terjadinya bencana alam. Jadi memang ini berkaitan dengan apa ya, dengan institusi, atau dengan pihak-pihak eksternal, dengan yang lainnya ya, dengan kata-kata guna lahan, dan lainnya sebagainya. Tapi prinsipnya adalah setiap tahun pasti kita menghadapi hal seperti itu. Jadi kalau curah hujannya tinggi, pasti terjadi banjir, kemudian longsor, dan lain-lain. Kita sudah antisipasi dengan teman-teman yang ada di lapangan, dengan PPK, Satge, dan Balai ya. Begitu mau memasuki musim hujan, kita ingatkan untuk siap-siap, ini sudah musim hujan loh, pasti nanti akan terjadi banjir, akan terjadi longsor. Jadi kita siapkan, baik organisasinya, orangnya, yang alatnya, anggarannya, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita kalau misalnya organisasinya, kan kita punya teman-teman yang ada di lapangan, ada PPK, ada Satge, ada Balai ya. Kemudian alatnya, memang kita masih punya alat DRU, misalnya Disaster Relief Unit, jadi misalnya alat-alat berat, yang memang sudah kita siapkan, apabila suatu saat terjadi bencana alam, maka alat-alat itu yang akan segera kita terjun ke lapangan dan menanggulangi dari bencana alam itu. Kalau yang lain, yang misalnya anggaran, kita kan punya kontrak-kontrak long segmen, jadi kontrak itu adalah didesain untuk suatu ruas tertentu, dan biasanya kita kontraknya adalah satu tahun, jadi mulai dipak ada, biasanya bulan awal-awal tahun, Januari atau Februari, nanti berakhirnya di bulan Desember. Jadi pada saat nanti terjadi bencana alam, ya paket-paket kegiatan itu yang akan kita optimalkan, untuk dapat menanggulangi, terutakan akibat bencana alam itu. Tapi yang lainnya juga kita punya dana cadangan namanya, dana punya satker tersendiri, walaupun di bawah ses dijen ya, jadi ada satker, PMTD namanya, penanggulangan, mendesak, tanggap darurat. Jadi kalau misalnya terjadi bencana alam, terus dengan program kegiatan yang sudah ada, yang tadi long segmen dan lain sebagainya itu nggak mampu ya, nggak mencukupi dengan anggaran kita yang ada, kita bisa mengusulkan ke Pak Menteri prosesnya sendiri, nanti akan kita pergunakan dana yang ada di satker PMTD tadi. Kalau sudah terjadi bencana nih pak ya, dan jalan, jembatan, kena terdampak bencana tersebut, ada SOP-nya sendiri nggak pak untuk preservasi jalan dan jembatannya? Sudah, jadi ya, jadi kita punya surat darahnya Pak Dirjen, kemudian kalau penggunaan yang dana PMTD-nya tadi sudah ada peraturan Menteri PU-nya ya, nanti bisa dilihat ya. Jadi prinsipnya kalau misalnya bencana-bencana alam yang masih bisa kita tangani ya, mungkin nggak terlalu besar dan kira-kira bisa di-cover, ditambung dengan dana-dana yang preservasi kita yang sudah ada atau dana paket-paket yang kontrak long segment tadi itu masih bisa menambung kegiatan itu, maka segera dilakukan evaluasi dan dapat dipergunakan kontrak atau dana yang ada di long segment itu tentu dengan proses prosedur yang sudah ada ya. Jadi kita evaluasi kegiatannya apa, penanganannya apa, kemudian kita dengan kontrak yang ada ini kita bisa lakukan CCO, contrak change order atau tandem kontrak ya. Jadi CCO ini adalah mungkin item-item pekerjaan yang ada di kontrak alam segmen ini yang mungkin bisa kita tunda dulu karena ada bencana yang lebih memerlukan penanganan ya, maka kegiatan yang ada di kontrak long segment itu kita CCO, kita change order ya. Jadi kontrak kegiatan ini mungkin sudah kita tunda dulu lah kita pakai kegiatan itu untuk menangani bencana alam itu. Kalau prosedur yang lain yang kita sampaikan dengan penggunaan tanggap darurat itu. Jadi memang ini ada prosedurnya, jadi prinsipnya adalah kita evaluasi, kita eksersis kira-kira penangannya seperti apa, kemudian butuh anggarannya seberapa, kemudian nanti kita laporkan ke Pak Menteri ya. Pak Menteri yang punya apa, pengenangan untuk menentukan apakah itu mempergunakan dana PMTD atau tidak. Kemudian kalau Pak Menteri sudah setuju, kemudian kita tunjuk penyedia jasanya atau kontrak untuk dapat melaksanakan kegiatan itu di lapangan dan kita siapkan desainnya, disiapkan RAB-nya sambil jalan karena memang itu kan tidak terjadi bencana ya, jadi dilakukan penanganannya dengan penyedia jasa yang sudah ditunjuk tadi, nanti setelah berakhir akan kita evaluasi kembali beberapa anggaran yang sudah dilaksanakan, kemudian nanti kita usulkan ke Pak Menteri, ada review dari APIP dulu segala macam ya, nanti sudah setuju Pak Menteri, maka nanti ada revisi DIPA, dengan DIPA yang ada di Satkar yang sudah direvisi tadi, dibayarkan ke penyedia jasanya. Jadi saya kira prosesnya yang penggunaan dana PMTD seperti itu. Kalau untuk pendanaan tadi Bapak sebut ada bisa dari yang long segment atau dari dana PMTD ini ya Pak ya. Nah ada lagi nggak Pak dana lain atau hanya memang sebenarnya kita cuma punya tuh dana untuk darurat ini pendanaannya tanggap darurat saja. Berarti lainnya ya, kalau memang kita sudah nggak mampu lagi, nanti Pak Menteri akan melaporkan ke Pak Presiden misalnya ke Bantri Keuangan dan lain sebagainya itu untuk penambahan anggaran biaya ya Mbak. Jadi seperti yang tahun ini misalnya di cuaca ekstrim ya, mulai dari Bantun, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang awal-awal tahun kemarin bulan Januari itu kan banjir besar mengenangi di sana. Kemudian juga awal tahun kemarin di Kalimantan Tengah, Banjarmasin kemudian di tempat yang lain banyak yang banyak yang longsor itu juga Pak Menteri mengesulkan kepada Pak Presiden atau Pak Menteri Keuangan untuk ditambah anggarannya dan itu sudah diberikan tambahan untuk penanganan cuaca ekstrim di Pantura, di Jawa mulai dari Banten, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu hampir 1 triliun tahun kemarin ditambah dan kalau yang di Banjarmasin Kalimantan Selatan kemarin awal-awal Januari itu rendam sampai hampir 1 bulan aset jalan dan jembatan kita ini terendam 1 bulan pasti akan timbul kerusakan ke lubang-lubang ada yang ambles ada yang longsor dan lain sebagainya dan itu juga usulan Pak Menteri dan disetujui oleh Pak Presiden dan Menteri Keuangan itu ada tambahan dana kurang lebih 385 miliar kemudian juga hampir semua balai ini ada longsor-longsoran itu juga mari kita usulkan untuk dapat ditambahi anggaranya dan prinsipnya yang sudah ada yang kita kelola sekarang ini yang paket-paket yang sudah terkontrak yang on going dengan long segmen itu tentu ada anggaranya kemudian yang kedua adalah dengan dana-dana PMTD kalau misalnya yang dengan paket yang itu nggak bisa nggak mampu kita tangani dengan PMTD kalau di luar itu lagi kita usulkan kepada Pak Presiden atau Pak Menteri Keuangan untuk bisa ditambah anggarannya nah bagaimana dengan pemanfaatan data perakiraan cuaca dari BMKG apa membantu dalam upaya mengantisipasi dampak kerusakan akibat bencana alam ya dana data BMKG ini sangat penting untuk kita ya mbak khususnya untuk jalan kita baik pada saat kita mulai membuat perencanaan desain kemudian setelah dilaksanakan dan sampai ke pasca itu sangat besar kontribusinya kita misalnya membuat suatu perencanaan di tahun depan misalnya kan kita sudah punya data yang data-data yang ada di BMKG baik yang saat sekarang maupun prediksi yang akan datang kita rasanya itu akan terjadi apa misalnya akan seperti apa cuaca atau iklimnya atau curah hujannya dan lain-lain tidak hanya curah hujan ada curah hujan ada gempa bumi ada angin kencang dan lain-lain tentu itu akan mengaruhi kepada proses desain perencanaan kita dan untuk pelaksanaan juga begitu ini apakah kita akan lakukan pada saat-saat musim kemarau atau musim hujan atau yang lainnya prinsipnya sangat besar pengaruhnya data-data iklim atau yang disampaikan oleh BMKG untuk para personil binamarga di lapangan Pak ada imbauan nggak Pak untuk beliau-beliau ini yang di lapangan untuk mengantisipasi potensi bencana alam yang terjadi akibat ini sekarang lagi musim penghujan gini Pak jadi arahan kita memang teman-teman yang ada di lapangan ini kan memang harus tanggap darurat ya boleh arahan Pak Menteri ini nggak boleh BPK atau Satger atau Balai itu meninggalkan wilayahnya karena memang kita tugas kita adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita ya respon time-nya cepat kalau terjadi suatu bencana respon time jam kita paling lama adalah 2 jam harus sudah ada penanganan di lokasi tapi walaupun begitu juga kita ingatkan teman-teman BPK Satger itu harus tetap sesuai dengan SOP jaga K3 atau kesehatan keamanan dan ketipan lingkungan kita untuk di dalam menangani kegiatan-kegiatan bencana alam itu semoga nih teman-teman di lapangan aman juga ya Pak aman sehat saat sekarang ini kalau kita lihat berita di TV Mbak Ulan ya menamanakan banjir ada longsor ada banjir angin kencang angin kencang memang menjadi tantangan dan tugas berat kita terutama juga teman-teman yang ada di lapangan kita berikan support untuk kita memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat kita ini sebagai penutup ada pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat umum untuk menjaga kualitas jalan Pak ya jadi jalan dan sempatan kita ini kan menjadi aset kita bersama ya jadi masyarakat ini tidak hanya mempergunakan saja tetapi juga ada tanggung jawab untuk bisa rawat mempergunakan dengan sebaik-baiknya karena jalan dan sempatan ini adalah milik kita semua masyarakat semua pasti aja memakai jalan tidak hanya yang pakai negeri tidak hanya pedagang tidak hanya yang petani tidak hanya yang semua pasti lewat jalan ya tidak hanya jalan nasional tapi juga jalan kabupaten jalan provinsi dan jalan nasional kita tolong kita bisa menjaga diri menjaga ikut kontribusi saling bersama-sama menggunakan nasihat kita ini tidak hanya untuk menang-menangan hanya kita sendiri yang pakai jalan dan tidak boleh harus ikut sama-sama dan ikut merawat jalan kita agar dapat bertahan lebih lama memberikan pelayanan lebih lama dan berbagi dengan baik jadi semua itu juga sebenarnya sama-sama ya Pak ya dari kita juga dari masyarakat juga dimohon untuk menjaga aset bersama ini ya karena ini sebenarnya dari rakyat untuk rakyat juga ya Pak ya dari rakyat-rakyat juga jadi misalnya ini jalan nggak boleh buka warung di tengah jalan nggak boleh ya kan kita parkir seenaknya nggak boleh jadi kita harus tetap jaga juga ya kalau kita ini ya berada di luar ROW jalan nama saya baik Bapak terima kasih sekali bincang-bincangnya terkait bencana nih Pak ya sebelum ditutup nih Pak saya ada pertanyaan lima lagi aloh banyak kali Mbak pertanyaannya banyak Pak lima tapi pertanyaannya Bapak nggak boleh mikir jawabnya harus cepat yang pertama Pak apa Mbak lebih suka makan Padang atau makan Sunda Padang Padang kenapa Pak 20 tahun di Padang oh pantas jadi banyak ini ya banyak juga kontribusi jalan jembatan di Padang ya Pak jalan CPNS itu saya sudah di sana oh CPNS-nya di Padang itu bulan apa Maret itu nikah bulan Mei sudah ke sana gaji saya hanya Rp80.000 oh iya zaman dulu tuh ya Pak ya tahun berapa tuh Pak tahun 90 tahun 90 jadi memang saya hampir 20 tahun di sana jadi mungkin sepertiga dari saya nih udah saya saya masih TK atau SD tuh ya TK Pak saya Pak saya Jakarta Pak berarti makan Sunda harusnya ya Jakarta ya saya seneng Pak bisa milih kalau ini saya nih iya Pak yang kedua nih Pak lebih suka berbicara atau mendengarkan lebih suka mendengarkan sebenarnya ya tapi bener dong diajak bincang-bincang sekarang boleh apa ya dibutuhkan untuk berbicara ya saya remajin ya itulah kita bisa mendengar menyerap aspirasi tapi kalau kita harus diperlukan untuk pindah untuk ini ya kita harus lanjut kalau waktu luang Bapak pilih istirahat atau hobi ayo Pak istirahat istirahat yang ini ya kita kerja semaksimal mungkin habis itu pulang kerja istirahat tidur Mbak iya betul iya jadi saat-saat tertutu dengan saya nyari Sabtu hari Minggu tidur ya ada kerjaan untuk olahraga oh senang olahraga juga ya hobinya apa Pak beda Mbak oh suka sepeda tenus olahraga lah ya Pak ya berbukar ya iya lebih tahan cuaca panas atau dingin panas Mbak oh lebih tahan panas ya berarti Bapak gak bisa diajak ke salju-salju Pak ke mana ke Eropa sana ya cuaca kita kan panas ya di hujan ya kita ya sering di panasan jadi kita lebih enjoy oh iya nah ini yang terakhir rapid questionnya agak ada sedikit banyak terkait dengan pekerjaan Bapak pilih memperbaiki atau bangun yang baru memperbaiki kenapa tuh Pak ya kalau kita hanya bangun-bangun aja gak diperbaiki gak dirawat ya gak ada gunanya juga kan lebih baik kita karena agaran kita juga terbatas ya kita lebih baik yang ada ini kita jaga kita rawat kita jumalkan hingga dapat berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sebaik-baiknya memang kalau kebutuhan untuk membangun itu ya memang sesuai dengan kebutuhan kita kan semakin lama masyarakat kita semakin banyak semakin membutuhkan pelayanan lebih baik pasti kita akan buat bangunan-bangunan baru ya membuat melibarkan membuat jalan baru membuat jembatan baru dan lain-lain tapi itu tentu tergantung kepada kemampuan anggaran dan biaya kita yang jelas yang ada ini harus kita rawat harus kita jaga agar dapat berfungsi dengan baik-baiknya terima kasih Bapak atas kehadirannya dan informasinya bermanfaat sekali selalu Sobat Bina Marga tetap semangat ya kita tugas kita berat setiap tahun jadi mari kita sama-sama untuk kita membantu tugas ini dengan baik-baiknya amin terima kasih Bapak atas kehadirannya dan informasinya sungguh informatif sekali dan bermanfaat terima kasih bagi Sobat Bina Marga yang ingin mendapatkan informasi lain terkait jalan dan jembatan dapat mengunjungi sosial media kami di at PUPR underscore Bina Marga saya Wulan dari Wurjanti undur diri sampai jumpa pada program bincang berikutnya tetap semangat menyambung negeri selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati